Baiklah kalau gitu, ayo bagi bentuknya. Hanya makanan segitiga, bulat, dan persegi yang ada di meja hari ini. Semua siap? Aku anggap itu iya. Saatnya langsung ke intinya. Chelsea punya sepotong pie berbentuk segitiga, Mike dapat irisan lemon bulat, dan Asli sedang melihat irisan daging persegi. Chelsea, dengan hormat, silakan hitung mundur dan kita bisa mulai. Guys, panasnya sudah berubah sampai seribu derajat di mulutku. Ada yang punya susu? Astaga, bibirnya seperti dicabut. Untung daging ini nggak penas dan nggak pernah asam. Dan itu dia kenapa aku akan meluangkan waktu untuk menikmati yang ada di piringku. Aku nggak iris sama kalian berdua. Oke, siapa yang milih dan mengambil sepotong pie paling tumpul yang bisa dimakan? Dan lemon paling pahit juga. Tidak yakin siapa yang memilih hidanganku, tapi aku anggap aku beruntung di babak ini. Sangat lezat. Aku mau lebih banyak kalau kalian punya. Apa, kau melihatnya, Chels? Dia ada di surga ketujuh saat kita menderita di sini. Mari, kita ajari dia satu atau dua hal. Aku masih bisa memenangkan ini. Cuma lemon, cuma lemon. Dan ini dia. Selesai. Siapa yang terbaik dari yang terbaik? Satu hal yang pasti, pasti bukan aku. Bagaimana kalau sambutan hangat yang menyenangkan untuk wasabi, saus pedas, dan mayonaise? Kenapa pada cemberut nih? Nggak ada yang bilang tantangan ini yang bakal gampang. Tidak ada gunanya menunggu. Oh, tidak. Itu hanya angka 0 yang ditarik dalam mustard. Artinya tidak ada alasan untuk takut. Aku nggak suka mayu. Cuma ngeliat ini aja, udah cukup bikin aku mual. Dan aku harus memakan semuanya. Aku terus terbakar hari ini. 99 masalah. Tapi mustard bukan salah satunya. Setidaknya memberikan aku mayonaise rendah lemak. Ini tidak ada rasanya. Selamat, nona-nona. Kalian kalah. Jangan pernah menantang kecitaanku pada saus pedas. Tidak ada istirahat untuk orang hebat. Tantangan berlanjut. Tuntupan burger yang indah, keripik segitiga, dan mie yang menawan menunggu cinta dan perhatian kalian. Ini adalah ronde yang menarik. Tidak didagukan lagi. Ow, itu sakit. Wah, girls. Kalian melakukannya dengan baik sejauh ini. Burger adalah kesukaanku. Merasa kesulitan, girls. Kamu kali yang kesulitan. Kamu tahu, aku menang. Asli, saatnya aku dan kamu berjuang untuk di tempat kedua. Terima kasih, Kapten. Ada sesuatu yang aku mau tunjukkan padamu. Sebelum kamu mulai merayakan remah-reman di piringku, lihat sendiri. Ya, kamu masih punya menara burger miring di depanmu. Sepertinya, hanya kami para gadis yang akan merayakannya kali ini. Tantangan yang memucah belah. Sementara Mike istirahat, izinkan aku mengingatkanmu untuk subscribe seluruh kami tentang tantangan yang sangat menyenangkan. Selanjutnya, kita punya irisan kue, kelapa bulat, dan mentega kubus. Ayam-yam dan yak. Asli, tantangan ini kayaknya jadi semakin buruk buat kamu. Maaf, Bung. Tapi, seperti yang kita semua tahu, tidak ada yang namanya kelapa persegi. Ya, terima kasih untuk fakta menyenangkan itu, Mike. Tapi, kenapa aku tidak dapat kue persegi? Maaf, As, makan itu sudah diambil. Baik banget kamu bilang gitu, Chelsea. Aku gila karena kelapa. Ini rasanya kayak dibawa ke pantai yang cerah. Aku duduk di bilik kecil yang nyaman di toko roti Perancis yang imut. Kayak mau pingsan rasanya. Dan aku akan mati bahagia juga. Benarkah, Chelsea? Aku nggak tahu kamu suka banget manisan. Satu di tepi laut, yang satunya ada di kafe, dan aku di sini kembali ke dunia nyata seperti biasa. Duduk di kursi plastik besiap untuk makan balok mentega yang menjijikan. Kalau kalian kasihan padaku, beri aku semangat dengan like video ini. Pertama-tama, burger, lalu air kelapa, hari yang luar biasa. Baiklah, baiklah, Mikey. Tapi coba tebak, kamu kalah lagi. Seriusan? Ya, aku nggak lihat. Seri banget. Aku rasa itu yang namanya menikmati. Dan kita masih lanjut. Chelsea, aku harap kamu suka keju bau. Mungkin bentuknya agak meningkatkan rasanya. Mike melihat 3-0 dengan Oreo. Dan asli, ini akan menghiburmu. Waffle Belgia persegi. Oh, Oreo ku. Siapa yang tidak suka makanan ini? Tantangan terbaik. Aku harus setuju denganmu kali ini, Mike. Waffle dengan selai stroberi? Camilan kecil terlezat yang pernah ada. Bagaimana denganku di sini? Santalai dan nikmati apa yang ada di depanmu. Pikiran terbaik ditambah sikap yang baik sama dengan hari yang baik. Dijamin. Tidak ada yang memaksamu untuk ikut dalam tantangan hari ini. Jadi kalau kamu belum melihat datanya, kadang kamu beruntung, kan? Mau balas dendam? Aku mau lihat kalian berdua mencoba dan menggigit segitiga yang bau ini. Tapi kalian tahu, aku akan melenyapkan potongan ini dari muka bumi. Lihat aja. Aku bisa melakukan ini. Akhirnya, kali ini aku jadi timpon menang. Aku bangga padamu, Ash. Apa kabar, Chelsea? Kamu bisa berhenti sekarang. Oh, tidak. Aku dapat wahyu. Kalau kamu nggak bernafas pakai hidung, keju bau ini terlihat sangat lezat. Aku akan menghabiskan semua ini. Oke. Selamat makan. Kerucut es krim, donat bundar yang indah, dan sebongkak lelehan coklat susu di mulutmu. Permen dan camilan untuk satu dan semua. Aku bilang kalian semua pemenang di sini. Tidak ada yang ngeluh, kan? Sekarang tinggal lihat siapa yang akan jadi pemenang. Makan, boys and girls. Tidak ada yang kesulitan di ronda ini. Oke. Kalian berdua bisa bergantian memberi selamat padaku. Karena aku pemenangnya. Terbaik kedua jatuh ke tangan Chelsea yang cantik dan asli. Karena kemenangan bukan lagi pilihan, mungkin kamu mau memberi kami coklat batanganmu? Untuk apa lagi teman jika tidak saling berbagi, ya kan? Kamu selalu bisa mengengkelkan kami. Kalau kita bicara tentang coklat. Kerja bagus untuk semuanya. Apa berikutnya? Kembali ke ring. Apapun yang terlihat, kami juga punya tantangan yang cukup kreatif. Aku persembahkan untuk kalian wortel segitiga di kiri, depan dan tengah sebotol saus pedas, dan asli melanjutkan keberuntungannya dengan beberapa kubu sneakers. Aku harap aku jadi kamu juga. Apa aku harus minum semuanya? Ah, itu bisa bikin kebakaran. Tantangan ini akhirnya berbalik untukmu. Seharusnya pilih bentuk yang lebih baik saat kamu punya kesempatan. Bagaimana aku bisa makan ini? Oke, selamat menikmati makananmu. Tapi aku, aku harus membuka ini. Hanya mencium saja sudah membuat hidungku terbakar. Hmm, kedenangnya seperti masalah pribadi, kawan. Jangan bilang aku akan mundur dari tantangan. Ingat, aku dimasak jayaku. Muda dan tampan. Bersulang untuk kalian berdua. Oh, ini bahkan lebih buruk dari yang aku kira. Ups, maaf kameramen. Cepat, beri aku sesuatu yang lain untuk dimasukkan ke mulut. Pedas, hilanglah, permen. Masuklah. Oh iya, aku sudah merasa lebih baik. Terima kasih. Kembali padamu. Kamu baru saja mengamankan kemenanganku. Tolong aku, aku yakin aku tersedak di sini. Haley kepanasan. Dan tersiksa dia butuh udara segar. Dia meleleh. Semoga buka jendela bisa membuatnya lega. Eh, kamu merasakan angin sepoi-sepoi itu? Cuh, itu lebih baik. Oh, Rahel punya pendapat berbeda. Dia adalah tipe orang yang gak tahan dingin. Dia selalu kedinginan dan tidak akan membiarkan jendela itu terbuka. Menutupnya adalah satu-satunya cara menghentikan rasa mengigilnya. Uff, ini dingin banget. Baik dan nyaman sekarang. Kayaknya Haley sangat marah sekarang. Dia pikir Rahel berusaha bikin dia keringetan. Tapi Rahel tidak akan membiarkan Haley mengambil langkah ke jendela itu. Oh, no! Oh, yeah! Wow, girls! Udah, jangan berantem. Bingung menentukan sumon yang lebih baik? Tantangan jalan keluarnya. Dan seperti itu, salah satu kompetisi favorit kita udah mulai. Wow! Hari ini istilahnya panas, dingin, dan tidak ada apa-apa. Itulah jadis makanan yang akan dimakan. Semua siap? Semoga begitu karena kita mulai dengan es krim. Wow! Wow! Aku beruntung. Aku dapat hidangan terbaik dan sangat lezat. Enak banget. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Bagaimana dengan kalian berdua? Oh, yeah! Oh, panas banget. Aku membakar ujung jariku. Fred, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa makan ini? Apakah kalian pernah dengar tentang es krim yang bisa bikin angus kayak gini? Wow! Gimana kalau aku minum ini seperti coklat panas? Tuh, enak! Siapa yang dapat apa kali ini? Kita semua berada di ujung kursi. Yes! Let's go! Tada! Heli, kosong. Kamu bisa santai. Fred, dingin. Kenapa kamu takut banget? Rahel, panas. Itu bisa baik atau buruk? Siapa tahu. Angkat itu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Apa yang kita punya? Ya, itulah yang aku bicarakan. Aku tidak takut lingkaran buah adalah favoritku. Apalagi pakai susu es dingin. Keren! Serial yang mengepul? Itu tidak bagus. Wow, ini bukan susu? Eh, ini buku banget. Aku bahkan tidak bisa menerik sendoknya. Bagaimana aku bisa makan ini? Memang untukku cari cara akan jauh lebih berguna daripada menetelawakanku. Baiklah, aku tahu. Apa pendapatmu tentang aku sekarang? Yum! Ayo, Rahel. Giliranmu. Sebenarnya, aku pun tidak terlalu ingin. Baiklah. Aku tidak yakin apa meniupnya akan membantu. Aku tidak mau membakar mulutku. Hei, ini lumayan. Aku suka ini. Kamu ketinggalan kali ini, Hailey. Semua jadi semakin menarik. Semua sekarang tahu bahwa kosong tidak selalu kartu yang baik untuk didapat. Dan Rahel dapat itu di ronde ini. Jadi, dia cuma duduk manis. Fred dapat panas dan itu berarti dingin untuk Hailey. Ya, aku tidak akan makan apa-apa. Tapi, aku masih dalam tantangan ini. Rahel, sepertinya kamu lupa sesuatu. Seperti makanannya, itu bagian terpenting. Jangan terlalu senang. Lihat ini. Nah, itu kajaibannya. Jadi, apa yang kita punya? Ah, menarik. Ayam. Hanya saja, nggak yakin di mana cara makannya kalau beku kayak gini. Hailey, makasih udah nyobain. Tapi, enggak. Sekarang Fred bisa menikmati seposong segar dari panggangan. Aduh. Ah, super lezat. Nah, ini bukan makanan kecil. Dan itulah kenapa kita punya alat yang tepat untuk pekerjaan ini. Selamat makan. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang dilihat Hailey? Dingin lagi? Tidak berjalan baik tadi. Right? Tidak ada yang bisa dilakukan. Dan Rahel dapat panas. Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Apa itu baik atau buruk? Wow, Kit Kat. Siapa lagi yang setuju? Ini adalah horny terbaik. Hailey sepertinya setuju. Yay. Rahel, kita beruntung. Maaf, bukannya sombong, Fred. Tapi, aku dapat ayam dingin tadi. Aku yakin kamu akan dapat sesuatu yang baik lagi. Kit Kat adalah pemberian favoritku. Sangat sederhana. Yum. Bahkan lebih nikmat kalau dipanaskan. Aku berada di surga ketujuh. Datarlah padaku, anak manis. Hmm, ini tidak seperti yang aku harapkan. Oh, ayolah. Ini mbakku dan aku bisa mematahkan apapun dengan ini. Jangan takut, Hailey. Fred ada di sini dan dia tidak akan duduk dan melihatmu menderita. Dia punya rencana. Semoga dia membagainya sama kita. Hmm, kita akan lihat. Nice. Ah, aku tahu. Lumayan, boleh juga. Wow. Oh, yeah. Bikin Kit Kat esnya jadi milkshake. Itu adalah ide jenius. Dan sejujurnya, tanpa bantuan blender itu, tidak mungkin Hailey bisa memakannya. Wow. Dan lihat. Dia berbagi sama temannya. Yeah. Cool. Gang ini menyukai tantangan karena tidak terduga. Setiap ronde penuh dengan kejutan. Rahel kedinginan. Fred dapat piring kosong. Maaf, Bung. Dan sesuatu yang panas menunggu Hailey. Pertanyaannya adalah, apa itu? Uh, betul lah. Wow, semuanya jadi lebih baik. Tunggu sebentar. Tidak bercanda lagi, Fred. Kamu tidak dapat apa-apa. Serahkan untuk aku. Oh, nah ini baru lebih baik. Aduh, panas banget. Aku harus hati-hati makan ini. Tidak. Ayolah. Ini cuma coklat panas dan tidak ada yang salah dengan itu. Kuncinya adalah makan sedikit. Dan aku akan baik-baik saja. Elah, aku nggak ragu sama sekali. Lagi. Hah, mulutku. Tapi tetap. Itu sepadan. Saatnya menenangkan diri. Wow, sedingin es. Dan sangat keras. Semoga aku tidak mematahkan sendoknya. Hmm, baiklah. Itu tidak mudah. Tapi aku dapat dikit. Dan kamu tahu? Ini enak. Mau nyobain? Enak, kan? Jangan dihabisin. Sekarang untuk bebek final. Mereka memperluas cakrawala kulinerannya sekarang. Rahel, maaf, tapi kamu selesai. Fred, panas. Yay. Dan Heli, dingin. Bisa jadi bagus. Mari kita lihat. Pizza. Yay, pizza. Wow. Fred tersenyum. Akhirnya kembali ke permainan. Dia tidak bisa keluar dengan cara yang lebih baik, kan? Keberuntungan tidak melupakan, Fred. Sekarang Heli. Baiklah, girls. Aku tidak bisa bilang aku terkejut kalau kamu bukan penggemar pizza beku. Pizza dingin itu enak. Tapi beku? Tetap saja. Harus dicoba. Seburuk itu? Aku punya ide lucu. Mumpung tidak ada yang lihat. Hai, teman-teman. Tantangan yang luar biasa. Hari yang indah. Semua orang melakukan kegiatan masing-masing sambil makan manisan dan kemudian... Itu terjadi. Kamu jadi tahu bahwa tidak ada yang tersisa selain beberapa permen. Tiga orang, sesuatu bungkus. Ini gawat. Hey! Kayaknya enggak ada yang dapat. Hah? Wow, wajah mereka sekarang bergaya skitless. Alias menu warna dan jarah. Itu berarti mereka siap untuk turun dan mencoba makanan dalam semua warna pelangi. Permainan dimulai. Kontesan kita akan mulai dengan mencicipi cabai, salat rumput laut, dan kentang goreng. Fred mau jadi yang pertama menghadapi tantangan ini. Tidak ada yang iri dengan makanan itu. Itu cabai yang pedas. Bertahanlah, sobat. Fred terlihat seperti bom mau meledak. Oh! Sedikit nasihat bagi mereka yang makan sesuatu yang pedas. Jangan memadamkan api di mulut pakai air putih. Susu bekerja seribu kali lebih baik. Berikutnya adalah rumput laut yang cocok dengan baju Hailey. Wajahnya kelihatan tidak terlalu suka dengan itu. Fakta menarik ternyata ada lebih banyak kalsium dalam rumput laut daripada segelas susu. Mainkan drumnya untuk sepiring kentang goreng Rahel. Kuankah dia yang paling beruntung di babak ini? Kentang goreng yang diculupkan ke dalam saus tomat jauh lebih enak daripada rumput laut yang amis. Tapi tidak menyehatkan. Baiklah, biarkan Rahel menikmati momen itu. Siapa yang tahu apa yang akan dia dapat selanjutnya? Lanjut ke ronde 2. Fred trauma sama apa yang dia dapat dari ronde pertama. Cabai yang pedas masih tertinggal di mulutnya. Kali ini takde berbalik pada Rahel dan dia melihat sepotong brokoli yang enak. Nasib Hailey juga membaik. Dia dapat sesuatu yang lebih manis sekarang. Brokoli? Siapa yang suka ini? Ya walaupun sayuran berisi serat ini sangat baik untuk kita. Jadi itu baik juga. Tapi ekspresi Rahel bilang bahwa informasi seperti itu tidak membuatnya terasa lebih enak. Renak kecil bergigi manis lagi tersenyum bahagia. Hadiah ringnya yang sempurna setelah selat rumput lautnya. Fred sekarang karena antisipasi. Dan sekarang dia menyesal bergegas mengangkat kokotak itu. Di bawahnya ada lemon yang asam. Dia lagi-lagi sial. Espresi wajahnya setelah gigitan pertama dari jeruk kuning itu pasti layak dapat like dari semua yang nonton. Lakukanlah, dukung dia! Apa yang menunggu kontestan kita di bawah kali ini? Permain semangka kecil, apel, dan keju. Tuh, itu sedikit keju dan lebih banyak senjata kimia. Untung video gak mengelukkan bau. Hari ini bukan hari Fred. Jangan menyiesatinya. Sementara dia makan sepotang besar keju bau, Heli dan Rahel berlari keluar untuk mencari udara segar. Tapi kayaknya kalau dia menutup hidungnya, sepertinya keju itu tidak terlalu burung. Sedikit penderitaan telah membuatnya meraih bonus. Sekarang dia bisa menikmati semangka mini Hailey dan apel Rahel. Kita sebut ini ronde tunggal. Semua buat kamu, Fred. Dan tolong jangan menghakiminya. Fred pantas mendapatkan makanan lezat itu. Sebut saja ini buah dan sayuran. Kita dapat tomat, nanas, dan alpukat. Sekali lagi, selamat untuk Fred. Cewek-cewek ini terlihat kurang senang dengan piring mereka. Setelah cabai panas membara dan keju jamuran, nanas terasa seperti hal yang paling surgawi di dunia. Tapi kalau kamu mengira Heli mengalami kesulitan dengan tomatnya, lihat saja Rahel dengan setengah alpukatnya. Sejujurnya aku bingung tentang yang ini. Kayaknya tidak ada yang bisa mengalahkan alpukat matang yang enak. Jelas Rahel punya pendapat berbeda. Mereka penuh dengan hal-hal bagus. Ayo, girls, berbahagialah untuk Fred. Dia adalah Raja Cincinanah saat ini. Tapi itu bisa berubah dengan cepat. Selamat datang di Pertempuran Selai. Di sebelah kiri ada wasabi yang sangat pedas. Di tengah ada mustard dan selai di sebelah kanan. Fred bukan orang yang suka nunda-nunda. Langsung memasukkan giginya ke dalam makanan. Tidak seperti yang dia bayangkan, tapi melihat api yang dialami Fred hari ini, camilan ini tidak terlalu buruk. Rahel makan strotinya dengan selai stroberi. Lihatlah ekspresi paling bahagia yang pernah ada itu. Terakhir, wasabi. Yang sepertinya tidak membuat Hailey tersenyum. Tidak diragukan lagi dia berharap dia bisa bertukar dengan Rahel atau Fred. Mereka menertawakan penderitaannya. Sebagai tambahan, Fred memberi Hailey camilan mustard pedasnya dan itu adalah kombinasi yang mematikan. Hailey tidak akan melihat babak ini dengan bahagia. Gadis yang malang. Kami telah mencapai rintangan terakhir. Di depan trio kita ada seledri, acar jagung muda, dan satu stroberi manis yang lezat. Seperti yang mereka katakan, dia yang tertawa terakhir akan tertawa terbahak-bahak. Dan Hailey mengakhiri segalanya dengan nada tinggi. Bukanlah itu yang terbaik ketika kamu mendapatkan sesuatu yang enak dan sehat. Tapi setelah wasabi dan mustard, mungkin kamu tidak bisa menyalahkannya karena menikmati stroberi itu. Fred memenuhi tantangannya dan makan jagung mininya, meskipun tanpa antusiasme. Kamu mungkin tahu setidaknya satu dari mereka yang tidak tahan dengan rasa seledri. Manfaat kesehatannya sudah dihiraukan.